Selain tugas keprajuritan, korps wanita angkatan darat juga mengharumkan nama bangsa dengan mencetak atlet berbakat. Di antaranya kiprah para serikandi dari dentas semen kavaleri berkuda yang mencetak prestasi di atas pelana. Bukan mawar penghias taman, tetapi melatih pagar bangsa. Adalah moto koat yang memiliki arti tak hanya hadir untuk mempercantik tentara nasional Indonesia, namun mampu diandalkan untuk melindungi kedaulatan bangsa. Moto ini juga tercermin di dentas semen kavaleri berkuda Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di markas yang berisi lebih dari 200 ekor kuda militer ini, dua serikandi wanita memoles bakatnya. Sebagai wujud dari emansipasi, wanita-wanita ini mampu buktikan bahwa mereka bisa menjadi bagian dari tentara nasional Indonesia yang berperan menjaga keutuhan NKRI. Tak hanya itu, bahkan menjadi penunggang kuda profesional pun berhasil mereka jabani. Dari seluruh prajurit koat, hanya Sertu Oktaviana Dewi dan Sertu Adeluziana yang difokuskan menjadi atlet berkuda. Prajurit yang bergabung dengan TNI AD sejak tahun 2008, hampir setiap hari melakukan pelatihan berkuda. Tak hanya itu, mereka juga memiliki kewajiban memelihara dan merawat kudanya sendiri agar tercipta ikatan emosional dengan kuda tunggangannya. Karenanya, kuda ini menjadi jinak dan patuh sehingga dengan mudah dikendalikan untuk melewati rintangan. Tak hanya rintangan biasa, melewati kobaran api pun bisa dilakukan. Ibu tadi saya ngeliat tuh keliling-keliling berapa kali lintasan-lintasan, itu enggak takut bu? Sebagai wanita-wanita? Enggak mbak, kita sekarang sudah latihan, mental kita sudah siap, jadi kita sudah enggak ada rasa takut lagi. Beberapa kali latihan, kayak gitu memang selalu seperti itu latihan-latihan? Selalu seperti itu tahapnya dari awal, jadi tidak langsung begitu masuk, kita langsung jamping-jamping, enggak. Jadi dari awal kita pemanasan dulu, setelah menguasai medan, kudanya sudah enak, baru kita tahap latihannya ditambah lagi. Enggak takut gitu Ibu, pertama-pertamanya gimana tuh bisa akhirnya memilih berkuda? Pertama-pertamanya sih takut, tapi kalau dilihat-lihat kan gagah gitu ya mbak ya. Terus olahraga berkuda itu jarang, jarang juga perempuan yang bisa berkuda, terutama ya maksudnya untuk di kuatnya, di militer itu jarang. Jadi kita manfaatkan karena kita berdinas di kaveleri, jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada, gimana caranya? Dan pelatih juga dukungan moral tinggi, jadi gimana caranya kita pacu untuk berani mengenalikan kuda? Tak mudah jadi penunggang kuda profesional di kaveleri, namun para sirikandi ini telah membuktikannya. Ada beberapa kriteria, jadi kalau kuat yang berada, yang bertugas di kaveleri, pusen kap, itu mereka ada tuntutan, karena mereka adalah sebagai bagian dari prajurit kaveleri, sehingga mereka mau tidak mau harus bisa menunggang kuda. Peluh dari prajurit kuat ini membuahkan prestasi di antaranya juara satu kelas dress as intern kaveleri, juara satu kualifikasi dan cuff hood show jumping senior, hingga juara satu piala kasar di kelas show jumping senior beginner. Dari sirikandi penunggang kuda ini, sebuah bukti jika wanita juga bisa berkiprah di dunia militer. Mereka tak hanya ada, namun dapat menghadirkan kebanggaan untuk angkatan, untuk TNI, untuk Ibu Pertiwi.